Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kita ada nyampe ini dengan pisang Ini kita ada nyampe ini dengan satu Pertama itu ada Ini biasanya gue taruhkan Barang-barang atau misalnya Barang-barang Tempat penitipan gitu Biasanya itu barang-barang Piket biasa Jaga Pada keluar pas pelajaran Di ruangnya penitipan Biasanya gue administrasi Semuanya paling gede Oke guys, kali ini Kita akan nge-review ruang TU Atau Tata Usaha Langsung ngomong pas banyak Ini disini ada piala-piala Terus ini kondisi dan situasinya Terus kita lanjut ke ruang ini juga Ini adalah ruang dunia Biasanya dipakai buat rapat-rapat Ibu yang dijalankan gitu Terus ini ada ruangan oksis Biasanya dipakai buat rapat oksis Atau misalnya lakukan bimbingan oksis lainnya deh Kita lanjut ke ruangan ini Itu ada ruang bimbingan counseling Biasanya dipakai buat anak-anak bimbingan Oke berarti kita sekarang Bakal review ruang BK Jadi disini ada buku Sama ada tempat Buat ngobrol Duduk gitu Kita lanjut ke sini Disini ada ruang buat guru-gurunya duduk Disini ada ruang kerja Sama disini ada ruang counseling Buat murid-murid Lanjut disini kita ada money Ini banding biasanya dipakai buat Kayak ada penghubungan Atau misalnya ingin berlomba Nah ini ada kayak macam-macam lomba-lomba gitu Lanjut kita masuk ke Dan kita masuk ke sekolah Terus dikosokan Terus dikosokan Dekat tangga Kita punya tawaran Ini ada pilihan Terus itu ada tawaran pilihan Ini ada tangga menuju matanya dua Terus juga Ini kita lagi Masak ini Semoga Nah terus Ini kita punya aula langsung Biasanya dipakai buat kepentingan Kepentingannya Tapi yang paling sering sih Buat setiap hari Jumat Kayak ekskosomen Kebetulan aku juga ekskosomen Nah lanjut Kita ke Disini Disini ada lapangan Ini dipakai buat music corner Tapi karena mener lagi PPS Jadi diadakan dulu Terus ini ada rim basket Jadi Lapangannya tuh Lapangan indoor Tapi bisa juga tutup Nah Lapangan ini tuh Biasanya dipakai buat Kayak sama-sama Jamaah, Sotasar, Jata ah, Jatuh, Atau Pelajaran orang-orang Atau Memacara Gitu-gitu deh Nah Kita lanjut Di Lorong Atau koridor Kelas 12 Nah Kelas 12 tuh sebenernya Dibagi jadi dua kelas Ada yang di bawah Ada yang di bawah Sama ada yang di atas Cuman kita bahas yang di bawah dulu ya Padahal yang di atas Udah dibahas manusia Nah disana Ada Tending machine Terus Di sudut ruangan sana Itu ada ruangan musik Nah disini Ada kelas 12 IPA 2 Kita lanjut Di sini Ada kelas 12 IPA 1 Di sini Ada kelas 12 IPA 2 Dan yang terakhir Di sini Ada kelas 12 IPA 1 Jadi Kita coba Kalian putra Dan putri Buat Kelas 12 Jadi Ada yang di dekat lift Yang bodo bangun Sama ada yang di sini juga Nah disini juga ada tangga Degak Fading machine Hai Sekarang kita lagi di Lantai 2 Yuk Tersama aku Nah jadi Di sini Kita yang lain Di Lantai 2 Di Ya Lantai di SMA Tata Ada yang lain Ini Nah disini Kita Kalau misalnya di SMA Yang terifat Setelah lantai itu Punya 4 Kamar mandi Dan cewe sama di Nah ini 2 Kamar mandi Ini 2 Kamar cewe Dan ini 2 Nah disini Nah disini Ada kelas Kita Nah For information Kita Kalau misalnya udah Masuk nih Ke SMA yang dekat Kita bakal Belajar pake Smartphone Jadi kata ya Dari kelas 10 Sampai kelas 12 Kita semuanya Belajar pake Smartphone Nah disini Nah disini Ada kelas 12 Di Pake Ini Sudah ada di SMA Yang lagi di Lantai 2 Lanjut Di Kala 7 Lantai 2 Kita kelas 12 Di Pake Nah Bagi Misalnya Kalau misalnya disini Kita kan tiap Ada kelas Itu ada kursi Di SMA Biasanya Ada Tau Sampah Banyak Lantai 2 Nah disini Kita punya Luang OPS Dan Ini Luang OPS Jadi Luang OPS Yang baru Bakal tamisan Di area SMA Nah disini Ada ruang perpustakaan Jadi Itu ruang perpustakaan SMA 4 Kalian Jadi sekarang Kita akan Mereview Perpustakaan Buku Ini Kayak Ada semacam Buku-buku gitu Terus disini Terus disini Kayak ada tempat Menjau buku disini Pokoknya gitu-gitu Terus disana juga ada buku-buku Terus disini Terus disini Sama kayak Posisi sebelumnya Sama-sama aja Cuma beda Kanan-kiri Udah Kita sekarang keluar Oke sekarang kita bakal review ruang buruk Jadi di ruang buruk Kalo bagian situ Buat bagian yang cowok Kalo yang disini Buat bagian yang buruk-buruk Disini juga ada dispenser Ada locker juga Di depan Di depan nanti Terus ada locker Oke Si gitu aja Ini juga Sponsornya Nah ini biasanya Dibuat buruk Kayak detail Terus ya Nah di ruang sini Ini juga ada ruang sebelah guna Biasanya buat Buat routine Buat apapun itu Kondisi ini Ya udah habis nih yang bisa menemukan ke kalian di lantai 3 ini nah sekarang kita ada di lantai 3 ayo kita klinik lantai 3 disini di lantai 3 ada lab kuning yang lab kuning yang ini adalah kamar kalian campur nah disini ada mungkin dorong perikulum untuk guru kumpul-kumpul nah disini ada lab komputer lab komputernya ada 2 disini ada lab biologi disini ada lab fisika lab biologi di setiap lab lainnya kan ada tempat pelitian disini ada 2 bilik cowok sama cinta di lantai 3 ini ada Ini adalah bahasa mungkin untuk belajar istri. Nah, di sini ada kolam S2. Bisa dilihat. Sekarang kita udah pakai. Nah, di bagian sini ada kolamnya juga. Nah, di sini ada juga Madi Madi. Nah, di sini ada kelas A, 2, 3, dan 4. Nah, di lantai 3 ini ada kelas 11 ya. Sekian dari saya, terima kasih. Hai semuanya, jadi kita udah nyampe di lantai 4. Jadi di sini tuh pertama ada tempat catering, dan di sini tuh tempat cateringnya cewek. Terus di sini tuh ada toilet putri. Ya, di dalam tangga sini. Terus di sini ada toilet putra. Mana sih Expo ya? Nah, di sini tuh ada sebuah serban guna. Nah, di sini tuh ada X7. Terus di sini ada X6. Arsip. Nah, terus di sini tuh ada ruang Aula lantai 4. Nah, terus di sini tuh ada ruangan X2. Nah, terus di sini tuh ada ruang buru. Cuman ruang burunya tuh udah nggak dipakai, soalnya udah pindah ke lantai bawah. Di sini tuh biasanya dipakai buat Expo musik dan padur suara. Sekian dari kelompok kita. Bilahi tapi kelari daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eri kasih milih 100. Hahaha. 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 Hahaha.